Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Takdirnya manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan penuh kepayahan setanjak hidupnya. Bahkan sejak dia lahir. Ya. Sebagaimana kata Dina Al-Khurtubi seorang anak manusia sejak lahir dia sudah menalami kepayahan. Ya. Kondisi lemah. Saat dilahirkan menangis. Terus talibusannya harus dipomong. Ya. Kemudian dia harus menyusu. Belum lagi kalau ternyata asih ibunya tidak keluar beberapa saat atau beberapa hari. Bayah dia. Rangis. Sampai dia. Sampai dia akan stres. Sampai ada yang dibantu dengan apa? Susu selain itu. Dia bukan asih. Dikasih susu sapi. Ya. Anak manusia tapi dikasihnya susu sapi. Karena gak sabarnya. Ya. Apa yang disebut dengan susu formula. Ya. Karena kepayahan. Butuh susu dia. Kemudian dia juga harus dihitar. Ya. Di usia tujuh hari. Atau menundaknya sampai beberapa bulan atau beberapa tahun. Kemudian kita ketika masa pertumbuhannya. Tumpuh gigi. Gimana kondisi anak ketika tumbuh gigi? Merasa sakit. Sampai panas badan-badannya. Ya. Gak mau makan. Semakin dia bertumbuh besar. Dia harus menghadapi kehidupannya. Ya. Kemudian sampai dia menikah. Ketika menikah. Dia ada keharusan untuk menafkahi istrinya. Ketika sudah di karunia anak. Dia harus menafkahi istri dan anaknya. Begitu seterusnya. Ketika dia masuk masa usia tua. Mulai badannya melemah. Ya. Mulai ada keluhan di bumitnya. Di lututnya. Di pandangannya. Di pendengarannya. Terus menerus dia mengalami kebayahan. Hingga akhirnya. Dia harus mengalami kebayahan. Ketika diksakal dan maut. Sehingga meninggal dunia. Maksud dari ayat. Fika badannya. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Al-Fatihah.